PT. Cipta Keridatama merupakan salah satu perusahaan kontraktor tambang terbesar di Indonesia. Bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen di PT. Cipta Keridatama? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Muhammad Azam, Press Graduate Development Program atau FGDP PT. Cipta Keridatama. Halo Azam. Halo Udah Rahim. Bagaimana kabarnya Azam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin mendapatkan informasi Azam mungkin baru belum lama ya Azam yang masuk di PT. Cipta Keridatama ya Azam ya? Iya dah, per 30 Maret 2022. Ah siap. Nah makanya ini langsung menghubungi Azam untuk diinterview. Nah makasih mungkin Azam terkait dengan ya bersedianya untuk diinterview pada kali ini Azam. Nah Azam, namun sebelum mulai nih Azam, mau nanya terkait dengan profil diri Azam dulu nih. Boleh sekaligus perkenalan diri dan pendidikan terakhir apa Azam? Backgroundnya. Oke. Baik. Untuk teman-teman viewers dari Udah Rahim Isnan, Udah Rahim, perkenalkan nama saya itu Muhammad Azam, panggilan saya Azam. Saya alumni dari Teknik Mesin Universitas Andalas, Angkatan 2017. Lulus tahun berapa Azam berarti Azam? Lulus itu akhir tahun 2021. Oh akhir tahun 2021. Pember Desember. Oh akhir. Oh berarti, oh iya berarti habis lulus langsung masuk di PT. Cipta Keridatama ya Azam? Alhamdulillah langsung lah. Azam, kalau nyebut PT. Cipta Keridatama ini ada singkatannya atau biasa sebutannya apa sih Azam? Biasanya CK aja dah. CK aja kan ya? Ah oke. Cipta Keridatama agak panjang. Agak panjang ya. Baik. Nah Azam. Nah sekarang kan udah diterima nih Azam, sebagai FGDP di CK begitu kan Azam. Nah kalau posisi dan kerjaan sehari-hari apa aja Azam di CK? Untuk saat ini posisinya sebagai Fresh Graduate Development Program atau FGDP. Untuk FGDP-nya FGDP plan, plan departemen. Mungkin plan departemen nanti bisa dijelasin apa itu, plan departemen. Terus untuk sekarang itu, kita masih belajar sih. Belajar tentang keseluruhan tentang tambang. Apa aja tentang tambang. Jadi masih di tahap orientasi. Nah nanti juga di depannya nanti Azam akan jelasin apa-apa aja nih. Tahapan-tahapan selama FGDP gitu. Wah berarti saat ini masih program orientasi ya Azam ya? Betul lah. Jadi masih belajar tentang semua tentang mining kontraktor lah lebih cepatnya. Ah gitu Azam. Tapi mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Azam. Gimana rasanya bekerja di perusahaan kontraktor tambang batubara? Bener ya Azam ya? Iya. Dengan yang dibayangkan sebelumnya nih? Wah rasanya kayak gimana ya? Di luar ekspektasi lah gitu. Kan ya memang ada impian juga untuk bekerja di dunia mining kan. Pas masuk bener di dunia mining, wah ternyata ilmunya banyak. Banyak pengalaman yang masih banyak dieksplor. Masih banyak yang penuh di improvement di dunia pertambangan. Kursinya di batubara. Seperti itu udah pokoknya. Banyak hal-hal yang Azam mendapatkan gitu. Oh gitu. Baik-baik. Jadi kalau lokasi kerja sekarang berarti full decide berarti Azam ya? Untuk sekarang ya di site. Full decide. Di mana itu Azam? Boleh lokasinya Azam? Untuk Azam pribadi itu sitenya namanya itu di CK Mifah. Di Aceh Barat, di Malabuh tepatnya. Nanti juga akan Azam jelasin tuh. Proyek-proyek CK di mana aja gitu. Baik-baik. Nah Azam, sebelumnya nih kenapa memilih bekerja di CK Azam? Kenapa memilih bekerja di CK? Pertama, Alhamdulillah tembusnya di sini. Pas daftar gitu kan. Iket prosesnya, Alhamdulillah terima di sini. Terus, kenapanya ya mungkin karena kita tertarik di dunia mining contracting ya. Contractor tambang. Dan ilmunya, ilmu pertambangan itu menurut Azam yang banyak itu malah di kontraktornya gitu. Di dunia kontraktor pertambangannya. Setuju, setuju. Soalnya waktu dulu magang, udah magang di salah satu perusahaan besar gitu kan. Tapi kok ilmunya agak dikit gitu. Ternyata memang ilmunya lebih banyak di kontraktornya gitu kan. Nah Azam, ini kalau iklim kerja nih Azam. Gimana sih iklim kerja di CK? Kan kalau Azam berarti di site ya Azam. Berarti iklim kerjanya di site. Ini gimana Azam? Iklim kerja di site karena sekarang masih orientasi. Jadinya itu kita full belajar banget pokoknya. Kayak ya belajar gitu. Kayak kunia diberikan materi tentang mulai dari orang. Kayak background Azam. Azam kan dari mesin yang bener-bener nol tentang pertambangan. Sampai akhirnya tahu nih termologi dari pertambangan. Istilah-istilah pertambangan. Jadi saat ini sih Adun belajar tentang pertambangan. Bagus banget sih untuk iklim belajar dan iklim lingkungan itu. Bagus banget sih. Oh iya. Berarti sama masih sesuai dengan background Azam juga ya Azam? Sebagai mechanical engineer dulu Azam ya. Untuk background itu nantinya setelah selesai ini memang akan kesan. Kan divisi pelan kan. Ya akan ada cocoknya juga sih. Oh gitu. Baik-baik. Nah Azam. Kan Azam ini berada di program FGDP tadi namanya Azam ya. Nah ini kalau jenjang karir kemungkinan ke depan gimana Azam? Kalau di program FGDP ini Azam? Untuk kemungkinan karirnya itu ya mungkin teman-teman banyak yang tahu. Mungkin udah juga banyak yang tahu. FGDP atau MT, manajemen trainee. Itu sejenis lah kayak gitu-gitu. Artinya itu merupakan akselerasi karir lah. Yang tadi yang kita ditraini, yang benar-benar ditraini, yang buat putrainenya itu diharapkan jadi future leader-nya si company. Jadi ke depannya karirnya disini sangat bagus gitu. Sangat gemilang lah nantinya. Dan harapannya kan jadi future leader-nya si company. Jadi kalau teman-teman yang masuk di FGDP itu berpeluang banget untuk jenjang karirnya bisa lebih cepat begitu ya Azam ya? Benar. Nah Azam, kalau ini bicara terkait dengan benefit nih. Nah kira-kira nih Azam. Kita nggak bicara spesifik angka yang Azam terima berapa gitu kan. Nah tapi benefit apa saja sih yang Azam dapatkan ketika Azam bekerja di CK ini? Oke. Yang pertama mungkin banyak nih teman-teman yang nanya atau searching-searching lah masalah. Kerja di tambang kayaknya wah kayaknya gimana gitu kan. Selama di CK sih yang Azam merasain untuk dari benefit, oh dari salary aja lah paling gampang. Itu lebih dari cukup pokoknya. Itu di luar ekspektasi seorang first grade dah. Itu lebih dari cukup. Nah terus untuk benefit-benefit yang lainnya, ya tunjangan di sana, tunjangan di side. Di side pun dapet mesh. Dapet mesh, kita tinggal udah enak lah gitu. Dapet makan tiga kali sehari, dapet asuransi kesehatan, THR dan lain sebagainya itu yang enaknya itu benefit-benefitnya sih. Ya kalau bekerja di tambang berarti sebenarnya kan gaji pun nggak keluar sama sekali ya Azam. Makan dikasih, transportasi dikasih gitu kan. Jadi ya uangnya buat keluar buat kemana? Nggak ada juga gitu kan. Selama di CK sih. Nggak ya? Oke, jadi memang itu salah satu keuntungan teman-teman yang bekerja di side begitu ya Azam ya? Betul banget. Nah Azam, ini kita masuk ke program rekrutmennya nih Azam. Kita fokus di apa? Nah kira-kira Azam, kalau jalur masuknya ke CK sendiri sepengat tahun Azam, apa aja sih Azam? Oke, untuk jalurnya itu ya biasa pada umumnya ada yang dari first grade atau entry level sampai experience level. Oh, ya itu untuk jalur masuk sudah. Baik, baik. Nah ada dua jalur ya. Nah kalau yang Azam ini berarti yang FGDP tadi ya Azam ya? FGDP. Nah Azam, apa aja sih Azam? Tahapan yang Azam lalui pada saat FGDP ini Azam? Oke. Oke, jadi untuk FGDP atau Fresh Graduate Development Program itu, ini cerita dulu ya Azam sebelum masuk ya? Iya, iya, iya. Jadi itu salah satu perusahaan yang sangat terbuka dah tentang untuk karir gitu, untuk kita apply gitu. Jadi pas pertama kali daftar, nanti kan ya pertama tentunya kayak administrasi biasa lah. Itu kita, apa namanya, masukin administrasi. Administrasi ya nggak susah-susah amat kayak sesuai dengan requirement-nya lah kayak UMUR, IPK, aktif berorganisasi. Itu udah cukup. Dan juga, nah di CK itu bagusnya, di CK itu dia tidak memandang dari unit mana. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan yang ngasih requirement-nya itu kayak, apa namanya, Recutable University misalnya kan. Nah, kalau di CK itu nggak ada gitu. Semuanya bisa apply. Ini sejalan sama misinya CK. Misinya CK itu membuat lapangan pekerja, membuat lapangan pekerja seluas-luasnya yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu misi yang sangat mudah gitu. Iya, benar. Nah, misinya CK. Jadi nggak ada tuh ngeliat dari background mana, UNIF mana gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk mau daftar fresh grade, mau daftar ke CK nih, FGDP. Oke, udah daftar aja maupun itu dari UNIF mana kek gitu. Nah, itu untuk administrasi nih. Itu sih untuk administrasi dah ya. Pertama nih, administrasi. Selesai administrasi, kalau misalnya kita lolos, itu lanjut ke tahap psikotest. Atau ujin tertulis lah bahasa gampangnya. Oh, Zam. Maaf, Zam. Berarti, Zam, seleksi administrasi, submit-nya online mesti ya, Zam? Online, online. Oke, baik-baik. Nah, setelah itu baru psikotest. Iya, psikotest ya, Zam. Psikotest. Nah, gimana tuh, Zam, kalau psikotest, Zam? Oke. Lanjut, psikotest. Psikotest itu kayak biasa lah kita tes-tes masuk kampus pada umumnya sih yang Azam merasakan ya. Itu kayak ada tes gambar, tes aromatika, tes matematika. Kayak hal-hal yang gampang dah. Eh, bukan gampang ya. Hal-hal yang kayak biasa. Biasa. Nah, beberapa fresh grade. Itu banyak yang salah kaprah, Nida. Tentang psikotest. Nah, mungkin di channel yang Udah Rahim nih, udah banyak kan membahas psikotest. Di temen-temen fresh grade itu menganggap, oh, psikis saya bagus. Berarti saya lulus psikotest dong, gitu. Ada juga mindset kayak gitu, fresh grade. Jadi, enggak ya, temen-temen, psikotest itu harus kita persiapkan, gitu loh. Mana? Ya, persiapannya kayak tes-tes TPA, tes potensi akademik seperti gitu, gitu. Enggak seakan-akan, oh, psikis saya bagus, saya pasti lulus psikotest. Enggak, gitu loh. Jadi, itu beberapa fresh grade, banyak yang mindset-nya mungkin butuh diperbaiki atau enggak. Ya, kayak gitu, pokoknya harus dipersiapkan psikotestnya, gitu. Iya, iya. Karena sebenarnya, ya, sama seperti, bagaimana ya, kalau psikotest ya memang harus banyak latihan juga, gitu kan. Kalau enggak latihan ya, kita juga enggak tahu, gitu kan, bentuk tesnya seperti apa nanti, gitu. Dan juga, dengan latihan ya, kita bisa semakin, ya, kemungkinan semakin lolos, akan semakin tinggi juga, gitu ya. Nah, tadi itu psikotest online juga atau offline, Sam? Nah, untuk Angkatan Azam, itu online. Tapi, Angkatan sebelum Azam, 2 tahun diangkat di Angkatan Azam, itu Angkatan FGDP 2019, kalau enggak salah. Itu offline. Oh, baik. Berarti ini mengikuti karena pandemi, ya, Sam? Nah, betul. Oh, berarti online Azam. Ini, sekarang kan banyak juga nih, teman-teman yang, gimana ya, agak kurang, mungkin kurang paham juga, kurang terbiasa juga dengan mekanisme psikotest yang online. Kalau online, dulu gimana sih rasanya, Sam? Online itu, ya, kurang lebih sama aja sih, kayak offline, ya. Ya, soal-soalnya pun, ya, kayak soal-soal TPA, tes potensi akademik. Pokoknya, banyak-banyak untuk latihan aja, latihan analogi gambar, aritmatika, deret, dan lain sebagainya. Banyak kok tutorial-tutorialnya. Dan biasanya, soalnya enggak jauh-jauh dari situ kok. Dan online maupun offline, ya, sama aja sih gitu, rasanya sama. Dan, ya, wadahnya aja mungkin yang berbeda, ya, Sam? Kalau offline-nya tulis di kertas, kalau ini di PC atau laptop pribadi, begitu ya, Sam? Nah, setelah psikotest, apa lagi, Sam? Nah, setelah psikotest, nanti kita dikumpulin tuh, kalau di CK ya, kalau nanti kita dikumpulin di satu meeting, pakai Zoom meeting yang di zam-nazam, itu dikumpulin lagi untuk persiapan masuk fokus grup discussion. FGD, ya, FGD, 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 FGD. Berarti ada FGD, berarti ya, Sam? Ada, ada. Oh, siap, siap. Ada. Nah, menurut Azam, ya, sepengalaman Azam apply di beberapa perusahaan, kayaknya cuma CK ada yang lulus dari administrasi, lulus dari psikotest, itu dikumpulin kita semuanya untuk mempersiapkan fokus grup discussion tersebut. Selain itu juga, CK langsung ngasih tau nih, ini timeline-timeline kita ini. Ini sampai ke depan, sampai on board, ini timeline-nya, ini tanggal-tanggalnya. Jadi, seterbuka itu CK loh. Dan seserius itu CK untuk melakukan open recruitment. Dan sepengalaman Azam juga, nggak ada perusahaan-perusahaan yang masih tahun ini timeline kalian, ya. Sebulan ini kita akan full. Kayaknya nggak, nggak ada sih, ya. Iya, iya, sepertinya nggak ada juga. Kadang biasanya kan, itu juga yang sering banyak menjadi pertanyaan di konten YouTube udah sendiri, ya, Sam? Banyak yang nanyain, ini udah interview user belum? Udah interview ini? Udah proses ini belum? Karena memang timilannya mereka nggak tahu, gitu kan? Nah, itu mungkin lah. Berarti itu salah satu keuntungan juga bagi teman-teman yang apply di CK, begitu ya, Sam? Teman-teman bisa tahu timelinenya seperti apa, begitu ya, Sam? Iya, iya. Kalau dari Pansil Pandang Azam, wah, ini perusahaan terbuka sekali, gitu kan? Dengan kami yang melamar, kan? Ini berarti nggak main-main nih perusahaan, gitu. Awalnya teman-teman seperti itu, ya. Simple kan? Simple aja. Simple, benar. Wah, kayaknya, wah, gitu. Wadah simple, gitu. Iya, sih. Oke, oke, baik, Sam. Nah, itu FGD, setelah Zoom meeting tadi, FGD gimana, Sam, prosesnya, Sam? Oke, FGD itu nanti, fokus grup diskation itu kita dibagi beberapa kelompok, standar FGD, fokus grup diskation ya, FGD itu ya standar aja. Misalnya kita dibagi beberapa kelompok, nanti ada ketuanya, yang ketua ini kayak mengatur jalurnya diskusi, nanti ada namanya itu asesor-asesor itu yang mendampingi kita dan yang ngeliatin kita di jalan. Ini online juga ya, teman-teman. Online juga ini seleksinya. Jadi ada asesor yang mendampingi ketika kita diskusi, yang menilai kita diskusi. Nah, kalau di azam kemarin itu kita FGD-nya itu hampir 8 jam, gitu. Lama, emang. 8 jam, Sam? Itu azam aja yang 8? Azam aja atau ada urutan gitu, Sam? Nah, jadi kan kita lulus nih, lulus psikotest, FGD, nanti kan dibagi grup. Satu grup itu ada 13 orang, dan total grup itu ada 8. Ada 8 grup. Nanti kita diskusi itu di grup kita masing-masing, dikasih waktu. Nanti dari diskusi grup, kita disuruh presentasi. Nah, nanti di komenin tuh sama, apa namanya? Asesor ya? Asesor sama juga kelompok-kelompok yang lain. Jadi kayak kita diskusi di grup, nanti kita lemparin lagi ke teman-teman asesor, ke bapak asesor sama teman-teman kelompok lain. Oke, oke. Nah, jadi itu... Di FGD itu kayak ada 3 soal. 3 soal, yang satu soal itu sangat spesifik lah, sesuai dengan bidang kita. Kayak misalnya ambil FGDP Plan, itu tentang plan. FGDP Engineering, itu tentang mining engineering. FGDP Operation, berarti tentang operation. Nah, dua soalnya lagi itu tentang, apa ya, tentang general lah. Tentang general. Yang kita lihat itu adalah, bagaimana cara, apa namanya, bagaimana cara berpikir kita, dan bagaimana cara kita memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Lebih dilihat ininya sih dah, kayak leadership-nya sih yang saya merasakan ya. Pada saat FGD ya, Zami? Ketika FGD itu. Wah, berarti seharian ya, Zami? FGD-nya, wah lumayan. Nah, setelah FGD itu apa lagi, Zami? Setelah FGD, misalnya lulus FGD, ini langsung digabung, kalau di CK itu, interview user, sama interview, HC namanya, Human Capital. Itu langsung digabung, namanya itu final interview. Oh, oke. Jadi, interview via online juga ya, Zami? Di Angkatan Azam itu online. Online. Itu berarti full langsung interview, dari Human Capital, dan dari usernya langsung, begitu ya, Zami? Langsung. Nah, setelah interview, apa lagi, Zami? Setelah interview, itu langsung, ke offering dulu. Oh, oke. Ini dikumpulin lagi, jadikan interview. Ini, mungkin bahas sedikit tentang interview ya, Daya. Interview ya, standar ya. Teman-teman harus mempersiapkan interview, ya standar lah, misalnya, banyak-banyak latihan di sana, apa-apa yang interview-nya, ya biasa lah. Mungkin di channel Udah Rahim ini, banyak juga membahasang, tips-tips interview, ya nggak jauh-jauh beda kok, dari situ kok. Untuk interview user, pastinya, ya sesuai dengan bidang, teman-teman yang teman-teman ambil, misalnya saya diplan, itu kan, ya beratnya kayak, apa itu PM, atau Perpentive Maintenance, apa itu breakdown, apa itu, apa namanya, overhaul. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, minimal kita tahu lah, apa itu, gitu. Nah, itu sih untuk interview kan. Oke, lanjut interview, nanti kita dikumpulin lagi tuh. Tapi ini, dikumpulnya udah sedikit lah, berapa orang gitu kan, dikumpul lagi dalam satu meeting, kalau di CK itu, langsung kayak offering letter ditampilin nih. Ini offering letter, ini offeringnya. Offering letternya ditampilin rami-rami berarti, Saking terbuka gitu CK ada. Menarik, menarik. Ini benefit-benefit yang akan didapatkan, kalau misalnya setuju, tinggal tanda tangan, dan kirim ke HC-nya yang penuhutan. Kalau enggak, ya udah. Kalau nggak setuju, ya udah gitu. Oke, tadi itu di offering letter ya, jadi offering letter-nya disampaikan bersama-sama. Ya, luar biasa artinya, keterbukaannya cukup tinggi malah, berarti seperti itu ya, Zami. Nah, Zami, setelah itu, apa lagi Zami? Berarti kan Zami, offering letter, Zami terima berarti kan ya. Kita tanda tangan kan. Tanda tangan. Tapi ingat, di tanda tangan itu, ada pasal, tahap selanjutnya nih, tahap selanjutnya itu MCU. Oke. Nanti setelah MCU yang gagal, offering-nya batal. Hamus gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, tahap berikutnya kan MCU. Di CK, itu MCU terketat, salah satu MCU terketat yang pernah ada. Jadi, Zami juga diskusikan teman-teman kan. MCU nih, MCU-nya gini-gini, ada sekitar 24 item. Dari luar sampai dalam gitu. Iya. Wih, ketat sekali gitu kan. Kaya tanda-tanda teman-tanda, wih, ini mah terlalu ketat. Dan ternyata ketika di, di Jusuri, kenapa seketat itu, apa namanya, MCU-nya, karena ya wajar, kita akan ke lapangan, kita akan ke side. Jadi, ya MCU-nya itu lumayan banyak lah, dari luar sampai dalam. Tapi, banyak juga yang bertanya nih, Zami. Seketat apa sih, dan apa aja sih, yang diperiksa pas waktu MCU, Zami? Sebenarnya, terlalu banyak ya, banyak ya. Bukan terlalu juga banyak. Itu kayak EKG, tes, apa lagi ya, yang Azami ingat itu, ada tes audio, audio gitu lah. Saya nggak terlalu ingat nama-nama dunianya. Kayak tes audio, jadi kita dipasang headset, nanti kita harus, ada tombol, kita harus teken, kalau misalnya ada bunyi. Habis itu, apa namanya, yang ronsen, torax gitu, dan lain sebagainya itu lengkap. Ronsen juga berarti ya, Zami? Ronsen, EKG, Ronsen, habis itu ya, standar kayak ambil darah, ambil darah dua kali, sebelum, dan itu sudah. Ya, dua kali dah ambil darah. Dua kali? Jadi, kita disuruh puasa dulu dah, di email kan, nanti kan di email kan, di apa aja, katanya disuruh puasa dulu, kita puasa, di ambil darah, habis itu nanti, dua jam setelah makan, di ambil darah lagi. Di ambil darah lagi. Nah, ketika ambil darah itu, banyak list listnya tuh, apa-apa aja yang akan di cek darahnya. Habis itu tes urin, terus apa lagi ya, pokoknya banyak, tapi yang Azam inget, sasanya itu sih, tes urin. Mata, mata ya kan? Mata ya, mata, ya buta warna itu, wajib ya? Sampang, udah, udah wajib. Udah gak boleh ya. Oh, tapi, ya, banyak juga berarti, Zami, berarti cek darah dua kali tadi itu, jarang banget sih. Maksudnya, medical check up perusahaan yang ada sekitar itu, sampai ronsen juga. begitu kan? Artinya, ya, teman-teman yang mau masuk ke CK, harus dipersiapkan badannya sefit mungkin. Begitu ya, Zami. Benar banget. Dan, ya, sayang banget tadi sih, kan, offering sebenarnya kan udah diberikan sebelum MCU, begitu ya, Zami. Tapi, ketika MCU gagal, itu offering bisa batal, gitu kan? Iya, betul. Nah, kalau azam, MCU kemarin, ah ya, MCU azam di mana waktu itu, Zami? Di Padang dah. Oh, di Padang. Jadi, MCU juga CK yang bayarin. Jadi, CK itu bekerja sama dengan beberapa klinik se-Indonesia. Ya, minimal kota-kota besarnya lah. Kota-kota besarnya. Iya. Oke. Jadi, oh ya. Wow, menarik, Zami. Nah, setelah MCU, apa lagi itu, Zami? Setelah MCU, nanti kan ada, apa namanya, ceremony gitu, opening ceremony-nya. Sebelum opening ceremony itu, kita, kayak, ya, tantangan apa ya, istilahnya itu? Tantangan, apa, aduh, lupa lagi istilahnya itu yang, apa, aduh, lupa namanya, pokoknya ada tantangan lagi. Ada tantangan lagi, beberapa poin gitu. Oh, tanda tangan kontra kerja? Atau, perjanjian kerja? Iya, kayak perjanjian kerja, kontra kerja, fakta integritas. Pakta integritas. Oh, fakta integritas. Oke. Pakta integritas. Oke. Oh, pada saat ceremony, berarti ada penanda tanganan fakta integritas. Nah, betul. Oke, nah, setelah itu, apa lagi itu, Sam? Berarti itu, seremoni penerimaan berarti ya, Zami? Iya, udah lulus MCU, yaudah, kita udah tergabung dalam keluarga besar CK. Oh, baik-baik. Nah, setelah itu apa lagi itu, Zami? Untuk proses seleksinya, udah sih, udah sampai situ aja. Udah sampai MCU terakhir, untuk proses seleksinya. Oh, proses seleksi. Sampai MCU tadi ya, seremoni, tadi penerimaan. Nah, Zami, kalau boleh tahu, Zami, setelah seremoni, apa lagi itu yang Zami ikuti di programnya, Zami? Nah, untuk programnya, ini nih, yang tadi Zami spill dikit kan. Jadi, di FGDP ini, itu, kalau di CK ada tiga fase namanya. Yang pertama itu, fase orientasi, yang kedua, fase shadowing, yang ketiga, fase OJT, on job training. totalnya itu selama 12 bulan atau setahun, tiga bulan itu di orientasi, tiga bulan di orientasi, satu bulan pertamanya, itu di HO sebenarnya, di head office-nya, di Jakarta, di Kilanda. Tapi, karena di angkatan azam pandemi ya, jadi, kita pakai meeting aja, online aja, online aja. Nah, itu kan di bulan pertamanya, minggunya, dua bulan orientasi, sisanya, itu kita ke site. Dan site-nya itu, nanti perusahaan yang milih, CK yang milih, di site-nya dari tujuh proyek tersebut. Berarti ditunjuk begitu saja, di... Dua bulan sisanya sih. Setiap fase itu, ada ujiannya, ada persentasinya. Persentasinya dua-dua kali, per fase. Jadi, persentasi di site, dan persentasi di HO, atau head office. Oke, oke. Nah, setiap persentasi, yang gagal, itu ya, ibaratnya ya, angkat koper. Jadi, teman-teman yang lulus FGDP ini, jangan senang dulu. Ada lagi nih tahapannya. Oh, ya. Jadi, ini tahapannya seperti itu. Kalau misalnya, nggak lolos di persentasi-persentasi, yang tiga fase tersebut, ya mohon maaf, harus angkat koper. Tapi, tapi, dari angkatan-angkatan sebelum azam, nggak ada sih. Alhamdulillah sih, lancar-lancar aja. Karena, di sini, kita, ya azam aja yang dari teknik mesin, itu dapat semua ilmu tentang tambang, dan ya mudah dipahami. Dan bisa dipahami lah. Jangan takut juga. Insya Allah, kalau kita belajar benar, belajar sungguh-sungguh, nanti kan dapat mentor juga, dapat, kita juga ada senior kita, atau bet sebelum kita, yang iklimnya itu saling support lah. Sesama FGDP juga saling support. Nggak ada lagi nih, nggak ada sekut-sikutan lah. Pokoknya, ketika kita udah masuk dalam keluarga besar CK, kita nggak ada lagi kompetisi antara sesama kita di FGDP. Jadi, itu sama-sama kolaborasi lah kita satu sama lain. Jadi, ya jangan takut untuk, kalau udah masuk ke fase berikutnya, ya jangan takut, terhadapin aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, siap-siap. Nah, wah ini menarik. Prosesnya, ternyata, mungkin kalau udah lihat, lumayan banyak perbedaannya dengan beberapa proses yang lain, dan memang lebih ketat sepertinya. Namun, lebih ketat, tapi lebih terbuka. Nah, itu sih yang mungkin menariknya itu. Oke, Zam. Nah, Zam, kira-kira nih Zam, tadi kan prosesnya tadi ketat banget. Kira-kira, bagaimana sih cara Azam belajar mempersiapkan proses rekrutmen tersebut, Zam? Oke. Untuk belajarnya, itu, ya, sebagai fresh grade waktu itu kan, tentu kita cari-cari info nih, awal banget, awal banget untuk teman-teman fresh grade, tentu mempersiapkan CV yang baik itu seperti apa. Nah, banyak lah tuh, latihan-latih, apa namanya, tutorialnya. Mungkin di channel Darahim juga ada kan, CV yang baik itu seperti apa, untuk seleksi administrasi, ya itulah memang CV kita baik gitu. CV kita bagus, baik, udah cukup lah sebagai modal untuk kita apply yang sesuai dengan requirement. Requirement-nya apa, kita cocokin, dan tips dari Azam untuk masalah CV, kalau udah sebar CV, itu jangan disamain. Misalnya, CV tambang, requirement ini, dan misalnya ada lagi ini, perusahaan yang lagi buka, apa gitu, perusahaan apa, itu, kalau bisa, dibeda gitu loh, jangan semuanya sama, sama CV-nya, maksudnya beda itu, apa ya, ada beberapa poin yang kita tonjolkan gitu, misalnya di FGDP ini, kan poin yang tertinggi itu kayak leadership, kita tonjolin leadership kita, kalau yang di sini mungkin ada, kita mungkin daftar sebagai desain engineer, kita tonjolin, kita pernah menjadi desain apa, kita pernah memegang proyek desain apa, Nah, itu sih untuk tips awal banget, untuk administrasi CV itu sepuluh. Berarti itu tidak ada, ya tidak ada satu CV untuk semua perusahaan, gitu kan. Iya betul, kalau Azam pribadi gitu sih. Nah, kalau persiapan untuk tes-tes yang lain, gimana dong? Tadi mungkin sekilas mengenai, apa sih, kotes, interview, dan juga MCU, begitu dong. Untuk psikotest, itu latihan aja, latihan banyak kok, yang dari non-berbayar, sampai berbayar pun ada gitu loh, asalkan mau aja latihan terus, latihannya terus, ya minimal itu, dari, kita kan dulu kan pernah tes masuk kampus, itu dibaca-baca, dites-tes lagi gitu loh, itu untuk psikotestnya, seperti itu sih, dan psikotest nanti kan ada tes kepribadian, tes kepribadian itu kayak ada dua argumen, kita harus pilih salah satunya, yang menggambarkan diri kita. Nah, itu kayak ya jujur aja kita, gimana orangnya, itu kita jawab yang sejujur mungkin aja gitu. Jangan direka-reka ya? Nah, bener. Ya, juga kan pas tes kepribadian itu kan dijelasin kan, ini ada poinnya gitu kan, ya kita jawab sejujur, kita apa adanya gitu. Itu untuk psikotest sama, ya psikotest kan, setelah psikotest, fokus group discussion atau FGD, tipsnya atau sarannya itu, kalau dari Azam itu, lebih aktif, tapi jangan terlalu, jangan dominan, terlalu dominan juga gitu ya. Kadang, mungkin kadang kalau di FGD itu, kalau saya rasa ini, FGD itu salah satu susahnya adalah, kita kan pasti pengen kelihatan gitu kan, tapi kalau terlalu kelihatan, dominan juga nggak. Juga bisa jadi gagal juga gitu kan. Nah itu gimana Azam waktu itu? Nah, kalau Azam waktu itu, saran Azam juga kepada teman-teman yang mau FGD gitu, kita tuh harus ngomong, apa poinnya gitu loh, dan direka langsung jangan bertepi-tepi, dan langsung, misalnya ada permasalahan, langsung aja solusinya, dari saya ini, 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 bagaimana mencapai solusinya, ini, 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 dan udah langsung dairekaif ya kayak gitu, dan ketika teman yang lain lagi ngomong, ya kita dengarkan, ketika misalnya nggak pas, silahkan sanggah dengan cara yang bagus lah gitu, yang bagus bersanggahnya. Dan juga, jangan lupa, tentu pakai logika berpikir yang baik lah, ya kenapa, jika makanya harus jelas, jika kita A, makanya ini nih, ini yang akan terjadi, gini, gini, gini. Soalnya, fokus grup diskation itu, Azam pribadi, itu hal yang menarik, kita saling beragumen, kita saling bertukar pikiran, yang paling bagus itu adalah, poin kita tersampaikan dengan waktu sesingkat-singkatnya, itu sih yang paling dilihat, Azam liat, FJD, atau tim penilai, kita memberikan solusi dengan waktu sesingkat-singkatnya, dan tercapai, dan mengerti teman-teman sekelompok itu, itu kalau untuk fokus grup diskation, atau FJD. Wah, menarik-menarik, Nah, setelah FJD, ada interview, kalau pas interview, apa mungkin, apa persiapan yang Azam lakukan, Azam? Untuk interview, itu persiapannya, ya, kita, kalau untuk interview HC, ya, human capital, itu, ya, standar, kita, banyak ada di internet, apa-apa saja, pertanyaan-pertanyaan yang general banget, kayak, pertanyaan tentang perkenalan diri, apa namanya itu, weakness dan strength, gitu kan, ya, ya, kenapa harus dipilih, kenapa harus perusahaan ini yang harus, kenapa perusahaan ini harus memilih Anda, kayak gitu-gitu kan, ada tipsnya, ada latihannya, dan latihan itu, kalau Azam itu, di depan cermin biasanya, Azam membuat, tulis-ulis pertanyaan yang general, dan latihannya di kaca, gitu, ngomong, atau enggak, cari partner yang bisa sharing gitu kan, tolong nanyain ini, kayak simulasi lah, dan, ya, simulasi yang, yang banyak lah latihan-latian terus, untuk HC sih gitu, yang standar, nah, kalau untuk user, itu, user itu adalah atasan, atau rekan kerja kita nantinya ketika kita di perusahaan, nah, kalau untuk user tentunya, itu tergantung posisi yang dilamar, kalau misalnya, Azam tadi pelan kan, itu ya tentang maintenance, tentang apa itu PM, apa tentang overhaul, minimal kita tahu, kita tahu apa itu, gitu lah, dan, apa-apa aja sih, yang kamu ketahui tentang pertambangan, dan divisinya, itu untuk user sih, itu sih, dan kita harus, banyak searching, tentang divisi kita, tentang perusahaan kita, itu sih tipsnya, nah, iya, dan juga, ya, kalau user, lebih ke teknis juga, pasti pertanyaannya, Azam ya, lebih ke teknis juga, gitu Azam, oke, kalau medical check up, nih, tadi tesnya ketat banget, gitu kan, gimana Azam, ada persiapan khusus mungkin Azam, pas medical check up, nah, karena CK itu, itu kan terbuka tadi kan, dia ngasih tahu nih, kalau lulus, medical check up nya tanggal sekian, oke, iya, 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 nah, makanya pada waktu itu tuh, Azam udah ada zaman targetin, kurang lebih waktu itu, kita itu seleksi, full satu bulan, di bulan Februari kan, dari awal Februari, sampai akhir Februari itu full, kita tes, tes untuk, tes FGDP ini kan, nah, dari, udah keluar timeline itu, Azam ya, banyak olahraga, tidur teratur, makan yang sehat, yang teratur juga, karena, ya, ya, kita tahu nih, dan udah dibilang juga sih sama Azamnya, MCU nya di CK ini, salah satu MCU terketat, itu bener, wih, lumayan ketat, ada dukungan poin yang harus diketap, gitu, nah, itu sih tipsnya ya, ya, jaga pola makan, pola tidur, ya, kita tahu sama-sama ada, udah mungkin aktif juga gitu di kampus, kebetulan juga aktif juga di kampus, yang dimana, tidur itu, untuk anak teknik, itu agak, agak, agak gimana gitu, tidur itu ya, kita dikit tidur lah, nah, ketika mau MCU, tolong itu, tidurnya mungkin, apaan jam sehari, ya, diperbaikilah kalau hidupnya, iya, 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 MCU, benar-benar sekali, nah, baik, Azam, tadi kan sesudah MCU, berarti udah selesai, begitu ya, Azam ya, untuk rekrutannya, nah, terkait dengan penempatan, Azam, berarti Azam, penempatannya ditunjuk oleh human capitalnya langsung, begitu ya, Azam ya, kalau tidak, Azam tidak, ada semacam memilih, untuk penempatan, atau gimana, Azam? Untuk penempatan, itu tergantung perusahaannya, tergantung perusahaannya, misalnya, tergantung kebutuhan juga, sudah soalnya, misalnya, di MIFA, berapa orang kebutuhannya, berapa orang itu, nanti perusahaan yang akan, membagikannya, gitu. Oh, baik, baik, nah, itu kalau penempatan, Azam, nah, ini kita ke pertanyaan terakhir, Azam, kira-kira nih, apa aja sih saran, dan sekaligus, kalau saya ngestatement dari Azam, kepada teman-teman yang mau masuk ke CK, gitu, Azam? Oke, sarannya, itu, harus benar-benar mempersiapkan diri, nantinya, ketika CK lagi buka nih, FGDP-nya, di batch berikutnya, itu, benar-benar dibaca, apa rekrutmennya, tolong penuhi itu semua rekrutmennya, dari umur, apakah kita beraktif, apa namanya, sertifikat-sertifikat ketika kita, berorganisasi, mohon dilengkapi, itu semua-semuanya dah, dan intinya itu, mempersiapkan diri lagi, mempersiapkan diri, ya, jangan sampai salah kaprah tentang psikotest, banyak banget itu, teman-teman fresh grade, asalkan psikisnya bagus, artinya, psikotest lunus, enggak ya teman-teman, enggak, enggak gitu, konsep psikotest bukan seperti itu, habis itu, ya, untuk teman-teman fresh grade, ya, atur pola makannya, atur pola tidurnya, untuk, apalagi yang mau kerja di tambang kan, di tambang, tentu, fisik itu sangat, sangat berpengaruh, ya, atur pola makan, pola tidur, belajar dengan semaksimal mungkin, mempersiapkan semaksimal mungkin, itu sesarannya, dan tips-tipsnya, ya, tadi itu, tips-tipsnya yang Azam sampaikan, per, apa namanya, per fase, atau per, per session gitu ya, itu ya, coba terapin, dan pelan-pelan latihan-latihan, latihan-latihan, latihan-latihan aja sih, terus yang banyak, kalau menurut Azam. Baik, baik, wah, ini, bermanfaat banget nih, dari, langsung dari, ya, boleh dibilang, Azam fresh graduate juga, begitu ya Azam ya, seperti ya, fresh graduate juga, mudah-mudahan nih, sangat-sangat bermanfaat, buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mau masuk ke CK, karena mungkin gini, apa, ini nih, biasa yang, saya interview beberapa, akhir-akhir, ya sebelum-sebelumnya itu, karena ini, pekerjaan di site, gitu kan, ada yang udah, offering gitu, tapi, gak betah, gak tahan, ditambang gitu kan, ada ketemu yang seperti itu, gak, untuk angkatan Azam, kayaknya Alhamdulillah, belum ada sudah ya, belum ada, yang masuk, sampai sekarang masih aman gitu ya, sampai fase orientasi ini, Alhamdulillah masih aman sih, dan, kita ditambang, sangat happy banget, soalnya, ya, untuk pertama kalinya, makan ada, mes ada, yang lumayan, lebih dari cukup, dan, kita disitu belajar, dan, kita ngeliatnya nih, misalnya ada permasalahan, nah, kita berikan solusi, atau improvement-nya apa, hal-hal yang kayak gitu lah, pokoknya, dan itu, ya, bagus banget lah, untuk, untuk kita, dan untuk karir kedepannya, juga, dijelasin nih, sama HC-nya kan, kamu nanti, setelah jadi FGDP, jadi lead off, setelah jadi lead off, nanti jadi, 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 jadi ada karir pad yang jelas lah, ah, ya, wah, menarik nih, baik Azam, terima kasih banyak nih, Azam sudah berdiskusi, banyak sekali manfaat, yang bisa didapatkan teman-teman nih, terutama yang mau masuk ke, PT Cipta, Keridatama, atau PT CK, gitu Azam, baik Azam, terima kasih banyak, Azam, sampai jumpa lagi Azam, di konten-konten selanjutnya, thank you, udah, bergera, rambutnya, kemah, an, kesempatan, kata, di konten-konten selanjutnya, dua, 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 dua,